Di episode sebelumnya, aku berhasil membuat sebuah istana megah di dunia yang penuh dengan es ini. Dan untuk ke depannya, aku masih harus merapikan bagian dalam dari istana ini. Setelah 300 hari, aku berada di dunia ice pack, ya inilah dia pencapaian yang aku dapatkan. Namun, untuk mendapatkan semua itu tidaklah mudah. Apakah untuk 300 hari ke depan, aku bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih baik dan lebih bagus lagi dari sebelumnya? Atau petualangan dan hasil kerja krasku hanya sampai sebatas ini saja. Jika kalian ingin mengetahui apa saja yang akan terjadi untuk 300 hari ke depan ini, inilah dia kisahku. 400 hari di Iceman Hour. Dan ya, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena satu subscribe dari kalian akan membantu channel ini terus maju ke depannya. Aktifkan lonceng juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru seri 100 hari yang keren lainnya. Di hari ke-301, ya pertama-tama aku harus membereskan salju-salju yang sangat mengganggu pemandangan ini. Dan karena kalian ada yang beri masukan, untuk menghilangkan salju-salju ini aku harus menggunakan slab block. Ya, kali ini aku dan CC mencoba untuk mengumpulkan beberapa kayu merah. Tentu saja untuk mendapatkannya, aku dan CC harus pergi ke nether. Dan di sanalah aku bisa mendapatkan pohon crimson. Karena di bagian bawah atau lantainya kita akan menggunakan pohon crimson saja. Sampainya di nether, pertama-tama aku langsung disambut oleh golongan jupat kai. Karena aku menggunakan sebuah pedang yang sangat kuat sekali. Tentu saja aku mampu untuk mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Dan kulihat sensei sudah mulai mengumpulkan beberapa batang crimson. Aku pun tak mau kalah, namun pertama-tama aku harus mengalahkan beberapa jupat kai yang sangat mengganggu sekali ini. Karena mereka sadar bahwa aku adalah keturunan shinobi yang sangat kuat, mereka pun memanggil hewan kujiosenya. Ya, babi yang sangat besar sekali. Saat menoleh ke belakang, ternyata mereka tak ada yang berani untuk mengejarku. Akhirnya, aku pun yang melancarkan serangan terlebih dahulu. Kugunakan panah yang sangat kuat ini untuk mengalahkan jupat kai terlebih dahulu. Dan setelah itu, hewan kujiosenya yang sangat besar ini pun juga kulawan. Dengan kemampuan yang kumiliki, akhirnya kubakar dia menggunakan pedang aku. Dan karena ku rasa tempat ini sudah aman, aku pun langsung mulai mengumpulkan batang crimson sebanyak yang aku inginkan. Tak lupa juga, aku ambil jamur menyala. Karena ini bisa kugunakan sebagai hiasan juga untuk kutaruh di dalam istanaku. Dan setelah itu, aku pun langsung membuli beberapa jupat kai kembali. Karena mereka ya tetap saja tidak ramah padaku, aku akhirnya menggunakan kapak wirosa beleng ini untuk mengalahkan mereka satu per satu. Namun, si pemenah dari jupat kai ini masih terus ngotor. Akhirnya kugunakan pedang api dan kukalakan mereka dengan kekuatan yang sangat dasyat. Tak selang beberapa saat, dua hewan kujiosenya babi pun muncul kembali. Karena aku masih memegang pedang apiku, akhirnya kujadikan mereka sebagai stik babi bakar. Wow! Dan setelah itu, dengan cepat kufokuskan kembali untuk mengumpulkan batang crimson. Karena aku membutuhkan lumayan banyak batang crimson untuk membuat lantai yang ada di istana megahku. Setelah lumayan lama, aku mengumpulkan batang crimson ke sana kemari. Akhirnya, aku rasa batang crimson yang kukumpulkan sudah lumayan cukup. Dan akhirnya, aku putuskan untuk segera bergegas kembali ke markas atau istana yang sangat megah yang kubuat di dunia S itu. Namun, di perjalanan pulang, lagi-lagi aku dihadang oleh grombolanya kifat kai. Dengan kekuatan yang memiliki, akhirnya aku masih saja mampu untuk mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung segera bergegas kembali ke dunia S di mana istanaku berada. Setelah keluar dari nether, aku rasa cuaca untuk hari ini sangat tidak mendukung sekali. Karena hujan salju pun turun sangat lebat. Tapi, karena aku ingin segera membuat istana ini menjadi lebih keren, aku pun langsung meneruskan bekerja. Ya, aku buat slab dari batang crimson yang kukumpulkan di nether. Dan setelah itu, aku pun langsung mulai memasangnya di seluruh lantai yang ada di istana ini. Setelah beberapa hari, proses pemasangan slab di lantai ini pun sudah selesai. Dan aku pun memberi penerangan di setiap sudut-sudut gelap di istana ini. Agar setiap mob-mob jahat tidak nge-spawn di tempat ini. Keesokan paginya, kupasangkan slab batu di bagian lantai paling atas. Agar memiliki tampilan yang berbeda dan menjadi variasi yang cukup bagus juga. Setelah semua lantai di istana ini sudah terpasang slab, kurasa tidak akan ada salju lagi yang menumpuk di tempat ini. Dan tampilannya seperti ini setelah aku mencoba merenovasinya sedikit dan memberikan hiasan-hiasan yang menurutku cukup menarik. Untuk membuat istana ini menjadi lebih aman lagi, hal selanjutnya yang perlu aku lakukan adalah membuat pasukan tentara Iron Golem. Namun untuk membuatnya, aku masih harus mengumpulkan beberapa besi terlebih dahulu. Karena di istana ini, aku memang sengaja tidak membuat Iron Farm. Pertama karena kasihan melihat Iron Golem yang harus terbakar dan koit. Dan selain itu, aku sendiri juga masih mampu untuk mengumpulkan besi-besi yang akan kubuat menjadi pasukan Iron Golem. Singkat cerita, aku dan Sissy pun pergi ke tempat mining yang sudah ada di dalam istana ini. Ya, tempat miningnya ada di bagian belakang dari istana ini. Sudah kubuat menjadi rapi dan tinggal turun ke bawah saja. Hanya bermodalkan lampu-lampu lenteran dan juga kaca-kaca, terlihat seperti inilah dia tempat mining yang sudah kubuat menjadi lebih rapi. Tanpa berlama-lama, aku dan Sissy pun langsung bergegas turun ke bawah. Ya, jika kalian turun ke bawah di tempat ini, kalian akan menuju ke Y12. Aku memang sengaja memfokuskannya ke Y12. Karena selain aku bisa mengumpulkan besi kual dan emas, jika beruntung, aku juga bisa menemukan Diamond, Restoon, dan juga berbagai bebatuan-bebatuan langka lainnya. Setelah beberapa saat mencari kesana kemari, akhirnya aku pun menemukan batuan besi yang kucari. Dengan cepat, aku pun langsung mulai memainingnya. Tak hanya ini saja, setiap tempat demi tempat yang ada bebatuan besinya pun langsung kuambil. Setelah cukup lama, aku berada di bawah tanah, akhirnya aku pun sudah kembali ke permukaan atas. Karena aku rasa bebatuan besi yang kukumpulkan sudah lumayan cukup. Dan ini adalah hari ke-335. Karena kali ini aku rasa malam sudah mulai larut, aku pun langsung bergegas kembali ke dalam istana. Dan langsung mengistirahkan diri tidur. Keesokan paginya, hal pertama yang kulakukan adalah mengganti armor ledritku menjadi armor diamond yang kudapatkan di NCP. Setelah itu, aku pun langsung menuju ke tempat mining kembali. Karena aku rasa besi yang kukumpulkan masih belum cukup untuk membuat beberapa pasukan iron golem. Di dalam tanah, aku juga menemukan spawner laba-laba. Kukalakan para laba-laba yang mulai menghalangiku dan juga kukalakan creeper yang juga menungguku. Setelah itu, kukuskan kembali untuk mengumpulkan bebatuan besi yang kutemukan. Aku lupa juga, aku buka case yang ada di spawner laba-laba yang kutemukan sebelumnya. Dan ya, aku mendapatkan zirah kuda dan juga saddle. Singkat cerita, mining yang kulakukan di bawah tanah pun sudah selesai. Dan karena kali ini sudah mulai malam, aku pun mengistirahatkan diriku terlebih dahulu. Keesokan paginya, kubakar semua besi yang kudapatkan saat mining. Kubakar juga besi-besi yang sudah kusimpan di dalam case. Dan setelah itu, aku pun langsung memanen beberapa labu untuk kujadikan kepala iron golem. Ya, ini dia labu-labu yang kutanam sebelumnya. Karena sudah tumbuh dan menjadi besar, akhirnya aku pun langsung memanennya. Karena semua bahan sudah kusiapkan, dengan cepat aku pun langsung naik ke istana di lantai 2. Ya, pertama-tama aku harus membuat pasukan iron golem di sini terlebih dahulu. Cukup satu saja untuk melindungi tempat ini dari beberapa musuh atau hostel-hostel mob. Ya, seperti inilah dia tampilan pasukan golem pertamaku. Tanpa berlama-lama, aku juga langsung membuat pasukan-pasukan golem di tempat-tempat lain yang kurasa memerlukan penjaga. Beberapa saat berlalu, dan kali ini sensei menemukan ametis yang ada di dasar laut. Karena kurasa aku bisa membuat sebuah trofong menggunakan ametis ini, jadi aku harus berenang ke bawah untuk segera mengambilnya. Dengan kelincahan yang kumiliki, akhirnya dengan cepat aku pun sudah tiba di tempat ametis ini berada. Aku pun langsung membuat lubang dan langsung turun ke bagian dalamnya. Dan ya, ternyata di sini ada banyak sekali ametis yang bisa kupanen. Dengan segera, aku pun langsung memanen kristal-kristal ametis yang kutemukan di tempat ini. Aku ambil semua tanpa tersisa, dan saya juga mengambil blok ametis, entah buat apa aku pun tak tahu. Setelah aku berhasil memanen kristal ametis yang kutemukan, dengan cepat aku pun langsung bergegas kembali ke daratan. Ya, namun hari ini sudah mulai malam. Itu artinya banyak hostile mob yang sudah menungguku untuk menyerang. Dengan cepat aku pun langsung kembali ke istana dan langsung membuat trofong. Dan ya, seperti inilah dia tampilannya saat aku coba. Ternyata dengan menggunakan trofong ini, aku bisa melihat ke tempat yang jauh dengan sangat jelas. Kesokan paginya, aku mencoba untuk berterasasi jual-beli dengan pedagang yang ada di dalam istana ini. Aku minta emeral kepada Sinsi yang Sinsi dapatkan saat mining di bawah tanah. Ya, walaupun cuma 3 emeral saja, aku rasa ini sudah cukup. Aku berharap pedagang ini mempunyai pohon moda. Namun, karena pohon moda di sini tak ada, aku pun menukarnya dengan, ya, pakis saja. Aku rasa untuk membuat lahan hijau di istana ini sudah mulai terbentuk. Berkat Enderman yang ku begal membawa grass block, akhirnya tempat ini pun sudah bermunculan rumput-rumput hijau. Setelah penghijauan di istanaku sudah dimulai, kali ini aku dan Sinsi mencoba mengumpulkan beberapa obsidian. Ya, karena kali ini aku dan Sinsi akan mencoba membuat sebuah portal ke nether menjadi lebih keren. Dengan tampilan yang lebih mantap dan juga variasi yang lebih unik. Setelah obsidian-obsidian ini berhasil kukumpulkan, aku pun langsung bergeras kembali ke markas. Karena sudah malam, aku pun langsung tidur. Kesokan paginya, di hari ke-55, pembuatan portal keren pun kumulai. Dan ya, seperti inilah dia tampilannya. Aku memang sengaja membuatnya seperti bentuk pedang. Dan pedang portal nether ini adalah simbol dari istana ini. Karena aku rasa, semua bahan-bahan yang kubuat untuk menjadi sebuah istana yang megah seperti ini, kebanyakan aku mengambilnya dari nether. Kesokan paginya, Sullyu turun dengan sangat lebat sekali. Dan saat aku berpatroli ke bagian depan istana, aku bertemu dengan penyihir. Karena dia asik meminum justroberi, akhirnya aku kalahkan dengan sangat mudah. Dan misiku kali ini adalah mengumpulkan beberapa kepala dari Wither Skeleton. Ya, untuk membangkitkan Wither. Pertama-tama yang harus kulakukan adalah mendapatkan sebuah sword baru. Dan setelah itu, aku harus mendapatkan looting 3. Ya, pedang diamond yang kubuat kali ini, aku langsung mencoba mengincengnya. Dan tanpa kuduga, aku sangat beruntung sekali. Karena aku langsung mendapatkan looting 3. Atau penjarahan 3. Dengan ini, aku rasa untuk mengumpulkan beberapa Wither Skull akan sedikit lebih mudah. Setelah pedang dengan efek penjarahan 3 ini sudah berhasil kugenggam. Kali ini, aku dan Sullyu pun langsung bergegas menuju ke nether. Ya, untuk mencari Wither Skeleton dan mengumpulkan Wither Skull. Minimal aku harus mengumpulkan 3 Wither Skull saja. Sampainya di nether, saat aku keluar dari portal, aku pun langsung disambut oleh beberapa zombie. Entahlah, zombie ini ternyata memang menungguku di tempat ini. Ya, aku rasa karena zombie-zombie ini mungkin tidak kuat karena dingin, mereka pun langsung masuk portal dan pergi ke nether. Namun, mereka sangat payah saat bertarung lawanku. Dengan kekuatan yang kumiliki, aku pun mampu mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Singkat cerita, tanpa berlama-lama, aku pun langsung menuju ke kerajaan di mana tempat para Wither-Wither dan mob-mob jahat lainnya berada. Dan kali ini, aku harus segera bergegas untuk mengumpulkan kepala Wither. Saat sudah tiba di dalam markas mereka, tiba-tiba golongan cupat kain pun mulai menyerangku tanpa sebab. Karena kesal, ya, aku meladeni serangan-serangan mereka dan kubuat mereka semua KO. Saat berjalan-jalan ke sana kemari, bukan Wither Skeleton yang kutemukan, melainkan Blaze. Agar Blaze ini tidak muncul lagi, kuhancurkan spawnernya. Karena kali ini, aku sudah tidak membutuhkan tongkat kobaran api lagi. Aku pun langsung mulai menyelusuri tempat demi tempat di markas musuh ini. Dan tanpa aku duga, ternyata ada Wither Skeleton yang nyakut di blok yang kubuat. Akhirnya, aku pun langsung mengambil pedang penjarahan tiga ini dan langsung memukul kepala para Wither Skeleton ini. Kuharap saat Wither Skeleton ini KO, mereka akan menjatuhkan Wither School-nya. Tapi, ya, keberuntungan tidak akan selalu memihak padaku. Saat aku periksa item-item yang di-drop oleh para Wither ini, tidak ada sama sekali Wither School-nya. Jadi, aku pun langsung mencoba memfokuskan untuk mencari Wither Skeleton-Wither Skeleton lain. Dan saat aku mulai melawan Wither Skeleton ini, aku pun hampir dibuat KO karena layu. Namun, aku masih sempat menyembunyikan diri dan mulai mengumpulkan HP kembali. Yaps, hell point, bukan HP Android. Setelah barang-barang nggak penting yang ada di inventoryku, kubuang semua. Kali ini, aku fokus kembali untuk mencari Wither Skeleton. Karena sampai saat ini pun, aku masih belum mengumpulkan satu saja kepala dari Wither Skeleton. Akhirnya, aku pun mencoba mengalahkan para Wither Skeleton ini dari balik blok yang kususun. Setelah beberapa saat, pertarunganku melawan para Blitz dan juga Wither Skeleton ini terus berlangsung. Akhirnya, dengan kekuatan yang kumiliki, aku pun bisa mengalahkan mereka satu per satu. Dan saat mencoba mencari-cari item-item yang dijatuhkan oleh para musuh-musuh yang kukalahkan. Kali ini, ya, akhirnya aku bisa mendapatkan Wither School yang kuinginkan. Walaupun kali ini yang kudapatkan hanya satu saja, namun it's okay lah. Berarti masih kurang dua kepala Wither lagi yang harus kukumpulkan. Setelah pencarianku kesana-kemari untuk mengalahkan para Wither Skeleton, kali ini Wither School yang kedua berhasil kudapatkan. Dan Sensei, ya, dia masih dengan santainya mengumpulkan beberapa glowstone. Mungkin dia akan mencoba membuat hiasan pada istana yang kita bangun agar lebih mewah dan megah lagi. Beberapa saat berlalu, usahaku untuk mengumpulkan Wither School yang ketiga masih terus berlanjut. Kukalahkan para blis-blis yang menghalangi dan juga kukalahkan Wither-Wither Skeleton yang mulai datang dan menyerangku. Dan tanpa diduga, ya, akhirnya aku sudah bisa mengumpulkan tiga kepala Wither Skeleton. Ya, itu artinya misi pengumpulan kepala Wither sudah selesai. Dan kali ini tinggal mengumpulkan beberapa pasir jiwa saja. Di hari ke-385, kali ini aku sudah berhasil keluar dari Nether. Dan semua yang kubutuhkan sudah kukumpulkan. Namun, ya, aku benar-benar membutuhkan istirahat sejenak. Karena hari sudah malam, aku pun langsung bergegas tidur. Keesokan paginya, inilah dia saatnya bayiku dan Sensei untuk mengalahkan Wither Boss yang sangat kuat. Pertama yang harus kulakukan adalah turun ke Y12. Ya, kurasa dia tidak akan bisa kabur jika berada di bawah tanah. Tak lupa juga, aku coba membuat sebuah kurungan menggunakan obsidian. Berharap obsidian ini tidak akan meledak atau hancur jika terkena serangan oleh Wither. Setelah semua persiapan sudah berhasil kubentuk, aku pun langsung membangkitkan Wither. Dan ya, inilah dia musuh terkuat yang harus kulawat. Serangan demi serangan pun mulai Wither lancarkan padaku. Pertama-tama, yang bisa kulakukan hanyalah bersembunyi dan menghindar saja. Dan kulihat Sensei juga terkena DMG oleh serangan dari Wither ini. Namun, selanjutnya aku mulai menyusun strategi. Kubuat Sensei menjadi umpan dan aku pun langsung menyusun blok lalu menghajar Wither yang terbang-terbang nyakut di atap goa ini. Serangan-serangan yang kulancarkan, kurasa ya memberikan DMG yang lumayan pada Wither tersebut. Aku pun langsung menyembunyikan diriku terlebih dahulu. Karena terkena efek dari serangan dari Wither itu. Setelah HP ku pulih, aku pun langsung melancarkan serangan kembali. Dan kurasa kali ini Wither ini sudah benar-benar marah padaku. Aku pun langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur dan bersembunyi di sebuah goa yang jauh dari Wither itu. Kukumpulkan tenaga kembali dan menunggu HP ku pulih. Setelah itu, aku pun langsung melancarkan serangan-serangan lagi terhadap Wither ini. Hingga pada akhirnya, setelah pertarungan yang sangat panjang kulakukan. Akhirnya, aku dan Sensei pun berhasil mengalahkan Wither si bos yang sangat kuat ini. Ya, inilah dia hal-hal yang kulalui selama 400 hari berada di dunia Ice Pack. Sungguh pencapaian yang tak kuduga. Dari awalnya hanya sebuah gunung-gunung es kecil hingga menjadi sebuah istana yang sangat megah. Istana yang sangat keren seperti hari ini. Bahkan, aku juga berhasil mengalahkan Naga dan juga Wither. Serta membuat peradaban baru untuk para villager-villager agar bisa berkembang di istana ini. Terima kasih telah menonton!